Pemirsa DKI Jakarta hari ini mengumumkan jumlah penambahan positif COVID-19 terbanyak kedua setelah Jawa Tengah, yaitu 260 kasus. Sementara total pasien positif COVID-19 di Jakarta hari ini mencapai 15.173 kasus. Sejumlah kelurahan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara mencatatkan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak. Jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak ada di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 200 orang, pasien sembuh 156 orang dan meninggal dunia 14 orang. Kemudian disusul dengan Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan pasien positif 185 orang, pasien sembuh 159 orang dan meninggal dunia 11 orang. Masih dari Jakarta Utara, yaitu Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di Kelurahan ini ada 179 pasien positif COVID-19, 132 pasien sembuh dan 6 pasien meninggal dunia. Sementara di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Jumriok, Jakarta Utara, jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 146 orang, pasien sembuh 99 orang dan meninggal dunia 10 orang. Berikutnya di Jakarta Pusat, Pemirsa, tepatnya Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 144 pasien positif COVID-19, 125 pasien sembuh dan 9 pasien meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.